Penyelidikan perusahaan MAPOL SAC CIRACAS masih dilakukan dan kita langsung menuju MAPOL dan Metro Jaya untuk mendengarkan bersama perkembangan terakhir dari penyelidikan kasus perusahaan MAPOL SAC CIRACAS, Jakarta. Baik teman-teman media, pada kesempatan siang hari ini kami ditemani oleh Kapan Dam Jaya, Kapan Dam Jaya, Colonel Ivandri, Kristopher, Kristomation. Kemudian juga kami didampingi oleh Direkskrim PUM, Puan Metro Jaya, Bapak Pembespol Royke. Kami juga ada Kasubdit Resmob, Kompol Handi, dan kemudian juga ada Kaset Reskrim, Puan Rekas, Jakarta Timur, AKP Biketut. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan perkembangan kasus, pengeroyokan yang menyebabkan dua orang, dua orang kurban itu mengalami pemukulan di situ. Jadi yang pertama adalah berawal daripada korban ya, Kapten Kemarudin bersama dengan putranya, itu mengendari sebuah motor. Kemudian putranya menyampaikan kepada bapaknya bahwa asap nalapot berwarna hitam. Tentunya dengan warna hitam itu berarti ada masalah di motor, sehingga korban kemudian mencari tempat, kebetulan ada di Cipubur ya, itu berhenti di tempat lokasi parkir ya, di sana. Jadi pada saat dia di lokasi parkir, kemudian korban ini melihat ya, daripada kenalpot, kenapa itu keberasap ya, dari posisinya jongkok itu. Kemudian ada juru parkir ya, juru parkir yang ada di sampingnya ya sedang memperbaiki posisi motor. Dan pada saat memperbaiki itu setangnya mengenai kepala, daripada korban Kapten Kemarudin gitu. Ya tentunya dengan adanya singgulan setang sebuah motor, korban kan menanyakan ya kepada juru parkir tadi yang inisialnya HP dia, ya itu, HP. Kenapa itu ya? Akhirnya terdiri ya suatu percecokan di situ, percecokan di situ. Sehingga dengan ada percecokan dan teman-temannya daripada HP ini, pelaku ini, kan melihat ya, dan dia kepengen membantu di situ. Jadi pada saat itu ada percecokan ya, antara berban Kapten Kemarudin dengan pelaku ini, muncullah, muncullah berbagai preman, dia mengaku ya sebagai anggota paspampres, ya itu ternyata namanya Pak Pratu Rifonando. Dia berusaha melerai. Tetapi pada saat dia melerai, dia juga kena pukulan, didorong juga, itu ya. Itu ada lima tersangka tadi, yang sudah kami tangkap, itu tadi ada tersangka AP ya, alias B itu, itu yang memegang korban, yang sedang, sehingga korban tidak bisa bergerak. Jadi memegang tangannya di belakang. Ini tangannya korban dipegang, ya otomatis temannya yang lain bisa memukul, gitu di situ. Jadi dia memegangi tangan daripada korban Kapten Kemarudin. Kemudian ada juga yang tersangka AP, alias E tadi, 30 tahun, itu mendorong korban bagian dadanya, mendorong korban bagian dadar. Kemudian tersangka B, ini menarik korban Kapten Kemarudin untuk tujuan menahan dan juga memukul korban kedua, Pratu Rifonando, itu. Kemudian yang keempat adalah tersangka IH, alias I, ini sama, juga melakukan pemukulan pada saat dia itu mau dilakukan di lerai, dia ikut memukul, ya. Memukul, mendorong, ya. Ini dilakukan oleh IH, alias I. Sama. Dengan tersangka yang kelima, yaitu SR, alias S. Itu seorang perempuan, 25 tahun, ini juga sama, melakukan pemukulan terhadap korban. Jadi, untuk pengungkapan kasusnya, jadi, pada tanggal 12 Desember, hari Rabu, pukul 9, itu tim gabungan yang dibentuk oleh Kapodan Metro Jaya, dari Resmo, Kapodan Metro Jaya, dengan Reskrim, Bores Jakarta Timur, itu langsung menangkap tersangka berinisial AP, alias B, itu di rumahnya di Ceracas. Pertama kali dia menangkap itu, ya, pukul 09.00, di rumahnya, kita tangkap. Kemudian kita bawa ke Kapodan Metro Jaya. Dan kemudian yang kedua, itu pukul malamnya, pukul 21.00, tim ini menangkap tersangka HP, di rumahnya juga, di Ceracas, di Ceracas, Jakarta Timur. Itu hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya, hari Kamisnya, tanggal 13 Desember, pukul 13.30, tim, ya, tim gabungan penyidi ini juga menangkap tersangka IHA dan SR, di daerah Dipok, gitu, ya. Daerah Dipok. Kemudian, kita kembangkan kembali pada pukul 21.00, tadi malam, ya. Kita berhasil menangkap tersangka D. Tersangka D itu empat kabur ke Sukabumi, ke rumah orang tuanya. Kemudian yang bersangkutan tersangka D ini kembali ke Jakarta. Dia sering nongkrong di KFC, di daerah Cawang, ya. Sehingga penyidik bisa menangkap yang bersangkutan tadi malam di daerah Cawang. Jadi, kelima tersangka ini, sudah kita lakukan penangkapan kurang dari dua hari, gitu ya. Kita tangkap, gitu. Jadi, kelima tersangka ini yang melakukan pengeroyaan. Sudah sesuai dengan peran tadi masing-masing saya sampaikan, perannya masing-masing tersangka, gitu. Kemudian, tersangka ini kita penangkan pasal 170, ya. Dengan ancaman lima tahun ke atas, gitu. Dan kemudian juga kita lihat bahwa daripada tersangka ini kita lihat di sebelah kanan ada barang bukti, ya. Barang bukti baju. baju yang digunakan tersangka pada saat kejadian, ya. Kita lihat waktu di videonya juga kita lihat ada yang pakai baju hitam, ya. Ini yang itu tersangka I, gitu ya. Baju hitam itu. Dan juga ada yang menggunakan kaos coklat, gitu ya. Kaos coklat. Kemudian juga ada yang menggunakan jaket, gitu ya. Jaket. Jadi ini semua sudah kita cross-check dengan videonya. Sama. Ya, sama dengan video yang beredar, ya. Itu sama. Dan itu pun diakui oleh tersangka pada saat melakukan kegiatan pengeroyaan. Itu di situ. Itu ya, teman-teman. Berkaitan dengan apa yang Kodam Metro lakukan, ya. Yang dibantu oleh Kodam Jaya, ya. Untuk membantu pengumuman kasus. Yang kebetulan bahwa korupan juga adalah TNI. Makanya di samping saya ada Kodam Jaya, ya. Sehingga selain kita ada wujud sinergitas, juga adanya korupan daripada TNI. dan mengecek juga, ya. Mengecek juga, ya. Ataupun memantau, memang benar, ya. Bahwa pelaku sudah kita lakukan penangkapan dan sekarang sudah kita lakukan penahanan di Kodam Metro Jaya. itu dari saya. Mungkin dari... silakan Pak Pandam. Terima kasih yang terhormat di Kapitum Mas, Bias Krim Um, tekan-tekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya hadir di sini. Pertama, kami dari pihak Kodam Jaya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya yang telah dalam waktu kurang dari dua hari dengan cepat untuk menangkap tersangka pelaku pengroyakan anggota TNI di Arundina. Jadi, kami dari Kodam Jaya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum dari pelaku tersangka pengroyakan ini kepada Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua kepada siapa saja untuk tidak melakukan tindakan premanisme dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Kemudian, berkaitan dengan perusahaan atau penyerangan Mapolsek Ciracas apakah ada terkaitan dengan pengroyakan anggota TNI di Arundina ini. Sampai saat ini Kodam Jaya sudah menutup tim investigasi bekerjasama dibantu oleh POM AU POM AL dan POM TNI juga bekerjasama dan berkoordinasi secara intens dengan pihak Polda Metro Jaya untuk sama-sama kita mengungkap kelompok massa yang melakukan penyerangan dan perusahaan di Mapolsek Ciracas. Jadi, kita tidak bisa terburu-buru menyimpulkan siapa pelaku tersebut tetapi yakinlah bahwa kita akan mencari sampai ketemu dan mengungkap siapa pelaku perusahaan ini. Ya, saat ini kita sedang bekerja kami mohon untuk bersabar nanti akan kita sampaikan bagaimana hasilnya. Dan saya yakinkan kami yakinkan oleh perintah Pangdam Jaya Jakarta bahwa apabila ada indikasi keterlibatan anggota Kodam Jaya dalam pelaku perusahaan dan penyerangan Mapolsek Ciracas maka akan kita tindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan hukum yang berlaku. Kemudian dalam kesempatannya juga kami menghimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk bersabar dan tetap menahan diri tidak melakukan tindakan provokatif atau tindakan tindakan manhakim sendiri yang justru bersifat kontraproduktif dan meresahkan dan bugikan keamanan dan ketituan masyarakat. saat ini banyak beredar berita-berita hoax apabila ada masyarakat yang mengetahui berita tersebut bisa mengklarifikasi dan mengkonfirmasi berita tersebut kepada kami ataupun kepada kepolisian setepat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. terima kasih Pak Kepedam Jaya saya kira demikian ada yang tanyakan teman-teman Pak Kepedam Jaya Pak Kepedam Jaya bahwa harus bersabar tentunya kita tidak bisa mengandai-andai atau langsung menyimpulkan tapi kita harus ada fakta ada fakta yang ada di lapangan jadi kita masih tetap kita masih kita langsung penyelidikan dan lidik itu tidak mungkin kami sampaikan lidik itu karena masih lidik jadi kalau nanti penyelidik itu ya kita tunggu saja biar tim bekerja tadi sampaikan dari Kudam Jaya dan yang lain sudah membentuk tim kita juga ada kita sudah saling komunikasi secara intensif ya kita menyatukan langkah disitu masih dalam penyelidikan Pak? nanti kalau sudah bersabar dulu ya 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 Di satu sisi selain data kejadian itu ada juga laporan yang kait perusahaan rumah juga berusaha kopi yang merayakan rumahnya itu di sekolah masyarakat, rumahnya itu berasalan dan lain-lain, makanya ada sekolah masyarakat, semaknya penyelidikan paling sesuara. Baik, terima kasih Mas yang saya hormati. Kami Tumas, Kependam, rekan-rekan media, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan kenapa terjadi pengenian itu berdasarkan fakta penyelidikan, ini merupakan psikologi masa, karena mungkin AP, kemudian IS, kemudian D, dan S itu melihat temannya, itu dia akan secara spontan, dia akan bersama-sama untuk melakukan pengenian. Ini sesuai dengan psikologi masa. Dan itu terangkai di dalam fakta penyelidikan. Demikian. Nah, untuk pengusahaan, ini kan masih dalam proses, dan ini masih baru proses, dan kita terus-menerus akan melakukan penyelidikan yang intensif berkaitan dengan pengusahaan tersebut. Nah, data-data itu kita lagi melakukan penyelidikan intensif. Memang sudah ada beberapa yang memberikan informasi. Dan itu kita akan selalu bekerjasama untuk melakukan penyelidikan yang intensif, sehingga arah penyelidikan ini bisa kita simpulkan. Untuk sementara, kita masih penyelidikan. Kita berfokus kepada kasus penganiayaan, yang sekarang ini kita rilis. Tapi bersabarlah, rekan-rekan, kasus itu kita akan bersama-sama dengan Kodam, dan kita serahkan penuh kepada tim dari Kodam untuk melakukan penyelidikan yang intensif. Nah, untuk PSK yang memang dipengaruhi oleh alkohol atau minuman keras, memang ada satu, berinisial I. Yang lain, sesuai dengan pemeriksaan kesehatan, dalam keadaan normal. Nah, kasus ini dapat kami sampaikan, ya, berdasarkan fakta penyelidikan, hanya lima orang yang menjadi tersangka. Tidak ada lain. Baik, ya, untuk yang anggota yang luka, yang rawat jalan, ya, sudah semuanya rawat jalan. Kaposek pun kemarin sudah rawat jalan juga. Jadi, semuanya sudah kondisi membaik dan sudah bisa masuk seperti biasa. Saya kira itu saja. Oh, tadi, Sally yang mana tadi? Itu tidak ada, itu ya. Itu beritanya tidak ada, itu. Petihob, itu ya. Saya kira itu saja, teman-teman, ya. Perkembangan daripada pengumpulan kasus pengerayaan 1.70. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita simak pemaparan ataupun kompresi pes dari Kombes Pol Argo Iwono yang didampingi oleh Kodam Jaya terkait dengan insiden penyerangan terhadap dua anggota TNI pada Senin 10 Desember 2018 lalu. Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyidikan dan sudah ditangkap lima orang tersangka di balik pelaku penyerokan dan juga penyiksaan dua orang anggota TNI tersebut. Sementara terkait dengan apakah mereka terlibat dalam kasus keperngurusakan di Mapolsek, Ciracas. Saat ini, baik pihak Kodam Jaya maupun pihak polisi masih melakukan penyelidikan karena memang proses ini masih membutuhkan waktu. Sementara lima orang tersangka akan dikenakan hukuman ancaman lima tahun penjara karena melanggar pasal 170 KUHP akibat penyiksaan dan kekerasan terhadap individu.